Intro Hai apa kabar rasanya sudah lama tidak berjumpa tapi kami kembali ya Seperti biasa kami akan kembali mengajak Anda untuk mungkin sekarang rebahan Ya kita sudah rebahan selama satu bulan setengah kayaknya di rumah Tapi rebahannya kali ini beda, rebahannya bisa nambah ilmu seputar literasi keuangan Selamat datang di Do It Gak ada penonton tenang saja kalau saya takut Boleh tepuk tangan sendiri sudah lama gak ditepukin Karena kami tetap mengikuti protokol untuk keselamatan dan juga apa namanya Physical distancing Jadi saya tiket dan juga kekandalan semua menjaga jarak sesuai dengan anjurannya Betul dan gak cuma kita aja kan Sebetulnya banyak juga kantor-kantor yang sudah menerapkan sistem work from home Sekolah juga sekarang udah sekolah dari rumah Dan semua kegiatan memang sekarang lebih baik dilakukan di rumah aja Nah ini bala do it nih jangan sampai kita di rumah aja berarti kita jadi gak produktif Oh enggak, kita hanya memang lagi switching aja Betul Becara kita produktifnya beda Gitu loh Kayak bintang tamu yang gak hadir disini tapi ada di rumahnya juga Dia ini kayaknya memang ada di rumah tapi ternyata kesibukannya masih tetap ada Siapakah dia? Kita lihat fitinya berikut ini Pandemi COVID-19 membuat masyarakat harus menjalankan sebagian besar aktivitas hanya di dalam rumah Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun dan bermalas-malasa Seperti aktris Wulan Guritno yang kerap membagikan aktivitas dan pesan bermanfaat Yang bisa dilakukan saat menghadapi pandemi COVID-19 melalui akun sosial media pribadinya Selain itu Wulan juga aktif dalam beberapa gerakan penggalangan dana yang ditujukan untuk membantu penanganan kasus COVID-19 di Indonesia Unggahan tersebut membuktikan kalau kita tetap bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat meski di rumah saja Nah ada Wulan Guritno ada di rumahnya gak ada sama kita disini Ada komunikasinya pengen ini pakai Skype kita Langsung aja kita sapa Hai Bu Wulan Hai Wulan Hai Studio butik ke Pak Ronald dan Kakak Andalan Iya Nah Wulan kalau misalnya aku lihat Instagram kamu kan Wulan itu tetap aktif ya Meski di rumah tapi kayaknya olahraganya luar biasa Udah gitu juga ikutan gerakan untuk donasi Sebenarnya ini dilakukan karena bosan atau apa di rumah? Ini terapi diri untuk tetap sane gak jadi insane Sebenarnya ini juga berproses sih buat aku Tapi aku usaha untuk kan waktu awal-awal aku masih menikmati nih masih menikmati Karena memang kita anak lapangan ya lebih sering di luar rumah daripada di dalam rumah Jadi seminggu awal tuh kayak happy banget karena bisa di rumah aja Makin kesini baru aku makin menyadari akan pandemi ini Makin menyadari impactnya Nah dari situ akhirnya mulai stres ya kan Maksudnya mulai stres gitu Itu minggu kedua ketiga mulai stres Wah ini kalau kayak gini Watch from home juga gak bisa nih Gak bisa fokus juga karena kita masih belum menerima Akhirnya aku berusaha untuk menerima keadaan ya mungkin dengan cari kegiatan positif Jadi aku tetap olahraga Terus aku coba baking Terus aku kirim-kirim ke temen-temen Terus aku masih dandan di rumah Oh itu menyenangkan suami Ada dandan tidak di rumah? Enggak dong Eh Wulan ngakui deh waktu awal-awal kita diimbau untuk di rumah saja Kamu terima seorangnya ikutan panik Baik gak? Enggak karena Apa yang aku butuhkan saat itu aku Cukupi tapi gak panik baik Karena kenapa kebetulan kan kita nih belakangan ya Apa namanya Pecah telurnya kasarnya gitu Tapi kan anak aku ada di Inggris Ibu aku ada di Swiss Bapak aku, adik aku ada di Inggris Ada di Itali juga Sehingga aku udah mendapat banyak informasi Dan ini juga akhirnya panik baik ini kan merugikan Ini kisahnya Wulan tuh mirip sama kisah keluarga saya Kenapa ini? Apa tuh? Ya jadi kan ayah saya kan di Cahanjuang Adik saya di Antapani Adik yang kedua di Marga Hayu Tolong jangan samakan Inggris Swiss dengan Antapani dan Cahanjuang Itu kan Bandung sama-sama berpisah-pisah Iya 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 Dalam likup yang sempit kalau itu Masih sama area Bandung itu tepatnya ya Gak kandar ada yang mau ini gak? Ada yang mau disampaikan atau kita mau main apa gitu Coba-coba nih Kalau dari kakak Andalan Mau mengingatkan untuk semuanya Untuk mengikuti anjuran pemerintah Yaitu menggunakan masker selalu Bapak dong ini Nanti kalau udah selesai aku pake maskernya Luar biasa sekali Nah sekarang kakak Andalan mau tau Pengetahuan dari kakak-kakak bertiga nih Baik Mengenai masker ini Oke Dari tektika dulu Baik Dari tektika Aku kasih klunya ya Masker ini merupakan jenis masker sekali pakai Yang mudah dijumpai Dan sering digunakan oleh tenaga medis Yang bertugas Masker apakah itu? Masker bedah dong Yang memang khusus untuk tenaga medis Betul Sekarang aku mau ke kakak Wulan Kakak Wulan Aku kasih klunya Masker ini lebih efektif Untuk cegah penularan virus corona Hampir sama kegunaannya dengan bedah Tapi lebih bisa menghalau Partikel kecil di udara Yang mungkin mengandung virus Hingga 95% Masker apakah itu? Semuanya di depannya tuh ada NN-nya lah Ya kan N95 Betul nggak? N99 N100 And so on So on Betul Selanjutnya Untuk Aonal nih Masker ini Yang dianjurkan Untuk dipakai oleh kita warga Yang bukan tenaga medis Pemakaian masker ini Hanya diperbolehkan Hingga 4 jam Setelah itu Harus dicuci Dengan sabun Masker apakah ini? Masker kain dong Iya Betul sekali Ini harus diingatkan nih Kakak Andalan Jadi masker kain juga hanya boleh 4 jam Abis itu dicuci pakai sabun Jangan 3 hari itu terus ya Betul Dan juga sekarang udah banyak yang kreatif Bikin motifnya Ada yang motif batik Ada yang logo perusahaan Ada yang logo band kesukaan Iya Betul sekali Nah nanti kita akan lanjutkan Obrolan kita ya Mengenai Ekonomi mungkin ya Keuangan di masa lagi Covid-19 ini Nanti ada Bulan juga masih ngobrol sama kita Dan juga nanti kita akan ada Pakar dari Manulai Iya Jadi tetaplah bersama kami di Duri Kita tuh harus terus berpikiran positif kan dok Iya Untuk mengatasi semua itu Nah gimana caranya Biar kita punya pikiran positif Kembali lagi kita di Duit Jadi pemirsa meskipun kami memang syuting di studio Tapi kami memperlakukan protokol keselamatan Betul Selama wabah Covid-19 ini Jadi kami masih menjaga physical distancing Dan juga seminimal mungkin jumlah orang yang berada bersama kami di studio Bahkan narasumber pun kami hubungi semuanya via Skype Nah kan tadi udah ngobrol sama Bulan Kita lanjutkan ngobrolnya lagi ya Nih tadi sempat disinggungkan sama Bulan bahwa Di minggu kedua minggu ketiga tuh ada mulai tuh stress dan segala macam Tapi memang kan memang menurut penelitian juga Kalau Covid-19 ini bisa memberikan efek psikologis jangka panjang Ini menurut Fakultas Psikologi Universitas Yale Amerika Serikat Kalau Bulan sempat stress kayak gimana sih Waktu di minggu kedua minggu ketiga Karena abis itu kita kayaknya udah lewat stressnya ya Udah mulai nerima Karena minggu kedua ketiga itu kan kita mulai menyadari akan ini semua Mulai menyadari buat dunia, buat diri, bagaimana pekerjaan-pekerjaan kita ke depan Tapi kemudian di minggu keempat dan kelima ini masuk minggu ke enam Berarti ya kita di rumah aja Mulai menerima Caranya mulai menerima aku sih ya itu dia Banyak baca atau melakukan hal-hal yang kita mendapat informasi yang positif gitu Memang sesekali aku cari informasi akan virus tersebut, akan keadaan Sekarang kita tuh udah di posisi bagaimana sih keadaannya gitu Tapi kemudian ya itu tadi Aku mulai menerima sehingga akhirnya kreatifitas dan ide-ide baru keluar Karena kalau diam di rumah saja, pikiran tidak diajak berpikir Banyak ngelamun, mikir yang enggak enggak Takutnya jadi anxiety, kecemasan, depresi, hati-hati Terlalu banyak memikirkan hal yang enggak benar gitu kan Malah menurunkan imunitas kita Dan juga kita harus memilih berita mana yang harus kita dengar dan kita perhatikan Karena kecemasan itu kan banyak sekali faktornya Nah daripada kita salah langkah dan kita ngarang-ngarang bebas Mendingan kita ngobrol sama pakarnya aja Rona Oke, bulan kita akan ngobrol sekarang dengan Dr. Johani Sebastian Edwin Dr. Edwin kita biasa memanggilnya Head of Claim Manulife Indonesia Hai Dr. Edwin Hai Dr. Edwin Hai Hai, Kang Ronald, Tetike, Kakak Andalan, Kugulan, apa kabar? Baik Baik, baik Nah Dr. Edwin pertanyaannya begini Tidak ada yang tidak terdampak gara-gara COVID-19 Iya, betul Dulu kita bisa keluar kapan saja, sekarang harus di rumah saja Kemarin-kemarin mungkin kita bisa berpikir, ah hidupku bisa masih panjang nih Iya Sekarang kita harus berhadapan dengan kenyataan, besok lusa Amit-amit ya Iya Aku bisa terpapar COVID-19 bisa selesai gitu Iya, itu yang bikin orang daripada stres, daripada terganggu psikologisnya Betul, jadi pertanyaan saya adalah hal buruk apa yang bisa terjadi sama psikologis kita selama masa-masa diam di rumah saja nih dokter? Iya Iya, menarik sekali ini pertanyaannya, Kang Ronald, Tetike Betul, jadi perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kesehatan mental baik pasien, tenaga medis, atau semua orang yang merasakan dampaknya Nah mungkin yang harus digarisbawahi adalah bagaimana respon psikologis atau mekanisme coping setiap orang Sehingga situasi ini bisa sangat berpengaruh atau tidak untuk menjadi itu menjadi satu gangguan Contoh-contoh gangguan psikologis atau gangguan mental yang terjadi bisa saja dalam bentuk gangguan cemas, serangan panik, atau bahkan depresi Dan kondisi-kondisi ini bisa mengganggu fungsi aktivitas orang tersebut sehari-hari Nah saya baca beberapa studi di Tiongkok, di Hongkong, dan daerah kitarnya Selama situasi pandemi COVID-19 memang terjadi peningkatan kasus-kasus gangguan psikologis Di antaranya gangguan cemas, depresi, dan serangan panik yang berpengaruh terhadap orang-orang yang terdapat terhadap situasi tersebut Ada satu istilah medis di dunia medis itu mengenai psikosomatik Yang artinya adalah gangguan psikologis yang memberikan manifestasi gejala fisik Contohnya misalnya menjadi sakit atau gangguan pencernaan atau di lambung dan sebagainya Jadi sebetulnya kita tuh harus terus berpikiran positif kan dok? Iya, menarik Nah gimana caranya biar kita punya pikiran positif? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari situasi tersebut Yang pertama, paling penting menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri Itu yang paling penting Kemudian lakukan atau jalankan protokol kesehatan pribadi Seperti mencuci tangan yang benar, menggunakan masker secara benar Jika harus keluar rumah Kemudian kalau kaitannya dengan kemungkinan adanya gangguan psikologis Pastikan kita membaca berita mengenai situasi COVID-19 itu secukupnya Dan dari sumber yang terpercaya Dan coba tetap aktif teti ke kamronal Jangan kita di rumah terus kita juga gak melakukan apapun Kita tetap aktif melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat Seperti membaca buku Mungkin yang suka berkebun ya berkebun Memasak, bermain, atau berinteraksi dengan keluarga Sebenarnya kalau apa yang diucapkan oleh dokter Semua sudah dilakukan sama wulan Sama kita aja yang belum Nah kalau tadi nih berbicara soal psikologisnya Nah sekarang Kakak Andalan ini punya sesuatu yang bisa membuat kita Dan orang-orang yang kita sayangi ini terhindar dari COVID-19 Ini ada hubungannya dengan kebersihan dan segala macam ya Kakak Andalan ya Betul sekali Tetika Sebenarnya ini bukan hanya tips yang Kakak Andalan berikan Tapi hanya sekedar mengingatkan dari anjuran-anjuran yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini Jangan sampai bosan melakukan ini ya Jangan sampai bosan melakukan ini Yang pertama yaitu adalah rajin cuci tangan Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk rajin-rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun pastinya Dengan cara bagaimana mencucinya tentu sudah tahu gerakan-gerakan 20 detik Minimal 20 detik Betul Terus apa lagi tuh Kakak Andalan Selanjutnya perhatikan daya tahan tubuh Jadi daya tahan tubuh ini bisa mencegah munculnya berbagai macam penyakit Dengan menggunakan vitamin Dengan tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat Mempertahankan imunitas kita tetap terjaga Selanjutnya jaga jarak dengan sesama Seperti kita Paling tidak 1-2 meter Selanjutnya tetaplah di rumah saja Di rumah saja Bersama dengan orang-orang yang terkasih Kalaupun misalnya keluar pastikan hanya untuk hal yang sangat penting Dan tetap lakukan protokol keselamatan diri pada saat keluar Pakai masker, pakai sarung tangan kalau sekarang ya Ada satu lagi Apabila memang benar merasakan gejala tersebut Jangan takut untuk memeriksakan diri Jangan menganggap enteng atau menganggap remeh di sialanya Betul Nah itu mungkin tips-tipsnya yang diingatkan kembali Karena memang sudah sering ya ini di TV juga ada Di radio juga kita sering juga sialan seperti itu ya Di sosial media juga Betul-betul Jadi ini memang tantangan buat kita Tantangan buat kita Tapi percayalah kalau kita nurut Kita bisa melewati tantangan ini asal Kita sama-sama berjuangnya Betul Dan yang paling penting kita melindungi tidak hanya diri kita sendiri Tapi juga keluarga kita Nah soal lindung melindungi Dan kemana-mana Karena kita akan membicarakan dengan pakar dan juga bintang tamu Dimana lagi kalau bukan di Dui Manulis Indonesia meng-cover nasabah-nasabahnya Yang dirawat akibat COVID-19 Ataupun tutup usia akibat penyakit tersebut Masih di duit Masih berbincang bagaimana caranya kita bisa bertahan Di era pandemi COVID-19 ini Sehat jiwa dan raga itu harus Sehat finansial juga Jangan sampai lupa Iya Makanya hari ini bersama kita juga sudah ada Masih ada Bukan sudah ada ya Masih ada ulang Ada juga dokter Edwin Dan kita sekarang mungkin Membicarakannya lebih meningkat lagi Nah soal perlindungan diri Betul Jadi WHO mengumumkan kalau wabah virus corona ini kan sudah menjadi pandemik global Tidak ada negara yang tidak terdampak gitu kan ya Betul Jumlah infeksinya sudah mencapai 121 negara Bayangkan termasuk Indonesia Nah dokter Edwin Asuransi kesehatan meng-cover COVID-19 ini gak sih? Ini pertanyaan yang bagus Kang Ronald Saat ini sejumlah perusahaan asuransi sudah merumuskan Penetapan perlindungan terhadap situasi pandemik ini Jadi kalau saya lihat memang kalau dari sebanyak asuransi di Indonesia Itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan asuransi Kalau saya ambil contoh misalnya di tempat saya bekerja di Manolet Indonesia Apabila terjadi tutup usia akibat COVID-19 Maka Manolet Indonesia memberikan santunan 100 juta rupiah Kepada ahli waris atau binebisiernya Dan contoh-contoh yang lain misalnya Kalau di Manolet Indonesia juga Asuransi kesehatan juga meng-cover Apabila nasabah-nasabah Manolet Indonesia dirawat Akibat terinfeksi virus corona tersebut Mungkin bulan ada yang mau ditanyakan sama dokter Edwin? Oke mungkin ada sih Ini satu pertanyaan dari aku Untuk lebih jelas lagi Karena kan sekarang Masanya berbeda nih Cara pandemik ini Seperti tadi dokter juga bilang Kan ada kebijakan-kebijakan Karena COVID-19 ini Nah kalau misalnya aku Punyanya asuransi jiwa Apakah itu meng-cover juga Untuk proses ini Kesehatan di COVID-19 ini Apa berbeda? Jiwa-jiwa Kesehatan harus punya asuransi yang berbeda lagi Ya menarik nih Bu Wulan Jadi yang paling penting pertama adalah Pelajari polis asuransi Bu Wulan dulu Oke Seperti apa Ketentuan polisnya Berbicara seperti apa Klausul-klausulnya seperti apa Kemudian Cek ke website perusahaan asuransi tersebut Kalau seperti di Manulife Indonesia Ada beberapa produk Yang sudah disesuaikan Dengan perlindungan akan pandemik ini Kalau ngobrol sama dokter Edwin Memang selalu diingatkan Coba dibaca lagi Polisnya Seperti apa Karena biar kita juga Tidak terjebak sesuatu ya Dokter Edwin Biasanya kan udah tanda tangan Masuk lemari aja Sama mapnya Gak tahu Gak pernah dibaca tuh Nah sejauh ini Asuransi kesehatan Manulife Kan sudah meng-cover Penyakit corona ya Pak ya Sudah sejauh apa nih Dokter Edwin Oke Ya Jadi betul sekali Manulife Indonesia Meng-cover Nasabah-nasabahnya Yang dirawat akibat COVID-19 Ataupun tutup usia Akibat penyakit tersebut Data di hingga Per-13 April 2020 Kemarin Manulife Indonesia Sudah membayarkan Klaim terkait COVID-19 Itu sekitar 1,6 miliar Dan prosesnya pun cepat Dilakukan Kurang dari 5 hari Dana sudah diterima Di rekening nasabah Nah ini merupakan Wujud komitmen Dari Manulife Indonesia Bahkan kita juga Memberikan beberapa Ekstra perlindungan Seperti Klaim Dapat melakukan Klaim tanpa Adanya masa tunggu Kemudian Ini semua kita lakukan Karena Kita sadar Nasabah memerlukan Perlindungan dalam Situasi yang Luar biasa saat ini Nah Dokter Edwin Kalau misalnya Proses klaimnya Dipermudah Ada kemudahan Apa lagi Karena kan Maksudnya Klaim kebayang Harus ke kantor Manulife Sekarang keluar rumah Juga Lagi gak boleh dulu Kemudahan apa lagi Selain memang Proses klaim Yang dibikin Lebih mudah itu Terima kasih Saya ditanya Mengenai pertanyaan ini Kan Ronald Jadi Memang Kita gak mau Nasabah kita juga Bersusah payah Keluar rumah Untuk mengajukan klaim Apalagi situasinya juga Dalam situasi PSBB Situasinya juga Bisa terekspos Dengan situasi-situasi Yang bisa merugikan Jadi kita Mengaktifkan Beberapa Pengajuan secara online Menggunakan teknologi Yang tersedia Pengajuan klaim sendiri Bisa dilakukan Melalui email Atau aplikasi Yang kami sediakan Namanya My Account Kemudian Ada juga Untuk Nasabah-nasabah Yang ingin Mengajukan Polis Asuransi Jiwa Ingin menjadi Nasabah kami Proses-prosesnya pun Juga kita Permudah Kita berikan Aturan yang fleksibel Misalnya Aturan untuk Medical Check-Up Pribadi Misalnya Kita bisa gunakan Dalam turun waktu 6 bulan kebelakang Sekarang kita Perpanjang menjadi 12 bulan Masih bisa kita gunakan Untuk dilakukan Analisa Pengajuan-pengajuan Pilih pun Yang semula 30 hari Sekarang kita Perpanjang menjadi 120 hari Nah Ini adalah Hal-hal Yang kita berikan Sebagai bentuk Komitmen Manulis Kepada Nasabah-nasabah Manulis Indonesia Saya mau tanya Dokter Edwin Kan Katanya Kalau kita terkena Kita butuh APD Untuk alat Perlindungan diri Gitu Ini Biasanya Jadi gini Satu pasien Itu Dokter yang menangani Atau susnya Itu kan pakai APD Itu harus ganti Iya Gitu Dari pasien Iya betul Nah itu Kan masa Dibebankan ke kita Kalau itu ditanggung juga Sama Gimana perhitungannya Apakah ada asuransi Yang menanggung Kalau seperti itu dokter Kabar baiknya adalah Manulis menanggung Biaya yang dikeluarkan Untuk APD Yang digunakan oleh Tenaga Med Jadi kami Meng-cover Dalam bentuk Biaya yang Masuk kategori Sebagai hospital expense Nah kita memang Punya kewajiban nih Sekarang untuk Melawan virus corona Dan sebetulnya Apabila kita paham Mengenai virus ini Insya Allah sih Sebetulnya bisa terhindar Semuanya ya Nalia Ya betul Dan yang paling penting Sekarang sudah terbuka kan Manfaat dari Memiliki asuransi Betul Ini namanya resiko hidup Kita gak pernah tahu Kapan datangnya ke kita Amit-amit Tapi kan lebih baik Kalau kita punya proteksi Buat diri kita Buat juga orang-orang tersayang Biar kita jadi andalan Tentunya ya Kak Betul sekali Nah kakak Anand Ini juga mau berpikir Perhatikan Klausul-klausul Yang ada di dalam Asuransi kita Itu sangat penting Jangan seperti yang tadi Kang Ronald bilang Langsung masuk Ambil lagi dari lemari Mulai baca-baca lagi Baca-baca Apakah ada yang seperti Dokter Edwin tadi katakan Iya Wulan terima kasih Dokter Edwin terima kasih Selamat menikmati liburan Tiap hari Bagaimana sih Kakak Wulan Dokter Edwin Ya jadi Pak Mirsa Kami memang melakukan Shooting di studio Tapi kami melakukan Protokol Physical distancing Jadi Doakan kami sehat Karena seperti kami pun Ingin Anda selalu sehat Pastinya Jadi Terima kasih juga buat Wulan Juga buat Dokter Edwin Dan buat Anda yang punya Pertanyaan seputar dunia keuangan Silahkan ditanyakan lewat Akaun sosial media kami At DoIt Underscore Metro TV Iya kita ketemu lagi Minggu depan Salam sehat Tetap sehat-sehat ya Iya stay home Stay healthy Stay safe Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa